Ya, apa kabar? Saya ada di Jogja sekarang, di tempat Reto Plastic Cycle, tempatnya Mas Lulut, tempat Custom Fest, dan bagaimana Custom Fest dibangun. Halo Mas Lulut, apa kabar? Wah, ketemu lagi, tak baik sekali. Lama gak ketemu. Ini ruang apa Mas? Ini bisa dibilang ruang tempat Reto Plastic Cycle tumbuh dan berkembang. Di sini juga Custom Fest lain, di ruang kecil ini. Awal mula dari Custom Fest, ini tahun ke-11 ya? Iya, tahun ke-11. Mungkin tumbuh dan menjadi budaya di Indonesia. Iya, sama ini ruang, kalau kita ketemu sama temen, sama customer, di sini ruang bermimpi. Mau bikin apa, bikin apa, bikin apa ya di sini. Oke, ini mimpi. Di ruang belakang itu bukan ruang mimpi, ruang kerja. Iya, ruang working shop sini sebelah ini ruang display. Dari ruang mimpi kita ke ruang kerja Ini apa nih mas? Bengkel atau tempat dimana mimpi itu ditempa Ini bisa dibilang home workshop kita Jadi workshop jadi satu sama rumah Karena kadang kalau kita pas lagi pick Kita kadang-kadang cuma tidur di depan Ngerjanya disini semua Oke Dan lebih memudahkan kalau mimpinya tiba-tiba muncul Lalu di institusi disini Sini tempat buat assembly disebelah sana Terus ini untuk aplikasi Itu tool-toolnya disebelah sana Nah biasanya kalau sudah finishing Assemblynya di depan Ini apa? Island ini Nah kalau ini meja Semua lahir di atas meja ini Meja kerjanya disini Meja kelahiran nih kalau bedanya disini Dari nge-set frame ini dicopot semua Kita tinggal pasangin beberapa alat Clam-clam-clam semua Jadi proses mewujatkan mimpi berdarah-darah disini Iya Kalau anak-anak bilang meja apa? Nul Karena kalau di water pass harus nul Nul semua ya Oke kita lanjut disana Masukur ngobrol lebih lanjut Soal dari nul menjadi Angka-angka yang kesekian Banyak yang kemudian di jalan itu dibuat Sedemikian rupa sehingga Kita pasti Tidak lolos Contoh Spion Spion harus bentuknya seperti A Padahal di luar Itu ada motor yang Barunya itu spionnya cuma segini Dan itu lolos di negaranya Itu motor baru Sementara kalau itu kita beli Kita pasang disini Kita akan tetap kena razia Itu hal yang Yang apa ya Yang sebenarnya pemerintah itu dengan mudah bikin kebijakan itu Tinggal DPR melintahkan Ada revisi begini-begini-begini Udah Kenal pot Kalau nggak pakai kenal pot standar Itu nggak boleh Padahal ada pot Kenal pot aftermarket Yang dijual oleh Si produsen ini Si produsen motor ini Sebagai salah satu Apa Aksesoris Pengganti ya Iya Aksesoris pengganti yang memang Resmi gitu Tapi waktu kita Kita pasang Pasang Menyalai aturan Iya itu udah menyalahin aturan Karena dialit bentuknya udah beda Jadi Ketidaktahuan Atau mungkin Apa ya Sistem yang membuat mereka Tutup mata ini Yang membuat kita juga Susah berkembang Tergeraknya Nah harapannya Mas Bisini bisa Mengcapture ini Banyak orang yang bisa lebih Yang ngerti Akhirnya ini jadi gaung yang Lebih luas ya Lebih luas Percakapan orang Jadi dorongan Kebijakan juga Kalau kita ngomongin potensi sih Luar biasa mas Dari custom fashion aja Berapa Apa itu Pengrajin kenal pot Di Purbalingga Purbalingga Yang akhirnya dapat order dari Malaysia Oh karena dia tahu Ada disini Iya dia datang Seneng Ini Oh lokal Good quality Dia bawa sana Bagus Akhirnya mereka pesen Helm Sama Dia coba Oh enak Murah Kirim sana Sekatnya SINI malah Jadi sekat buat mereka Nah Tinggal kebijakan gimana SINI itu dia jadi sekat Kan gitu Kalau itu dianggap sebagai Sebuah standarisasi Usaha Teatro industri Saya setuju banget Tapi bagaimana itu Tidak jadi penghambat Tapi malah mempermudahkan Orang menjadikan Kreatifitasnya Sosialisasi Sama proses Untuk mendapat SINI Itu ya yang Menurut saya harus Dirubah Ya mungkin Kalau jalan hidup saya Biasalah Gak ada menonjol Sekolah banyak bolos Nakal Ngaris dikeluarkan Itu gak seru lah Tapi itu Tapi awal-mula mas Lulut kemudian Menggeluti ini Dan Wah ini jalan yang harus SMA 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 Hanya anak-anak Sangkatan saya SMA itu saya udah pake CB200 Saya potong-potong Gara-gara Pulang dari nonton Film Stone Cold Di XS1 Sini Yang kemarin kebakar Itu Jalan Solo itu Jalan Solo itu Habis itu saya Oh keren ya Chopper gitu ya Langsung Kau Sebuah pikiran Sari CB200 Kita potong-potong Bikin gitu Habis nonton film Stone Cold Bintangnya Brian Bosworth Masih inget banget Wow nempel banget Nempel banget Terus ada serial Renegade Keren Anak 90-an Kalau yang gak ada yang tau Serial Hari apa dulu ya Di RCTI Nah Ini Memori masa kecil Itu yang kemudian Waktu kita lulus Saya kerja apa ya Yaudah lah Kerja bengkel aja Jadi di bengkel kasus Tapi kan begitu lulus Di Fatman Abang Ambil Akhir komunikasi Sekolah dua Yang satu di Komunikasi Yang satu di teknik mesin Teknik mesin Akhirin tapi DO Karena Di komunikasi lebih hijau Saya banyak ketemu Cewen Dan selesai Patience saya ternyata Malah disitu Akhirnya kita ya Namanya custom kan Learning by doing Malah bener gak selesai kuliahnya Karena kuliahnya sepanjang hidup Akhirnya Iya Challengingnya jadi lebih Lebih kerasa gitu Tapi memang gemari ini Karena bawaan dari kecil tadi Terus nonton film Mata SMA Lalu setelah lulus Lalu ngurusin bengkel Ini kan Sebentar Udah belum ini Udah calon Ngobrolnya Lanjut Lanjut Udah lah Balik aja Gak apa-apa kita ulang lagi Mas menurut Awalnya gimana Sampai kemudian Orang tua pasti punya ekspektasi Ini anaknya Lulus kuliah Saya masih inget Dulu saya itu Kuliah kan harus Magang dulu Dapat data-data Orang tua udah seneng banget Magangnya saya inget banget Di kantor pos Bandung Terus Wah udah Harapannya ya Selesai itu Kerja seperti itulah Ternyata enggak Balik lagi Selesai kuliah Saya putuskan bahwa Saya buka bengkel Orang tua sok Pasti dong Wah bengkel Gimana Buka bengkel Masa depannya apa Apalagi dulu Lebih banyak nonggrong-nonggrong Ya Image-nya anak motor Kan kurang Kurang terlalu Bagus lah Zaman-zaman itu Anaknya nonggrong lah Inilah Akhirnya ya Malah ini dari bengkel sini Kecil Ini dulu Masih garasi Perses di tempat ini Iya Di sini Tapi agak mundur Jadi ini agak mundur Ini alamannya agak Masih lebih luas Agak mundur Terus satu Untuk garasi mobil Sebelahnya Motor Jadi Sebelahan sama Garasi mobil dulu Sebelahnya Bengkel kecil Dan Orang yang Kemudian saya rekrut Awal juga Masih kerja Di sini juga Jalan barang Iya Masih Kita nge-retish Barang Belum punya nama Tahun 2000 2001 Awal-awal Mau start 2002 Mulai Mulai kita proses import Masukin barang Masih Belum pakai nama Waktunya Sampai Kita ada masalah Di biaya cukai Dan harus ngurus Perizinan yang panjang Itu Oke Nah Mulailah kita bikin company Nah Kalau bikin CV kan harus dua nih Adik saya Si ayat itu Gabung 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 sama dia Bareng-bareng lah Ngendel Persalahan ini lah Iya 2002 Pasang surut Pasang surut Akhirnya kita Bilang Kalau kita hanya Maintenance Ya begitu-begitu aja Terus Maintenance Terus Pasang saya kan Dari SMA Bangun Custom Balikin lagi Konsepnya Udah fokus Di Custom Begitu tuh Karena yang kita pegang Harley Davidson Kita fokus Di Harley Davidson Sama motor-motor Inggris Perjalanan Sampai akhirnya Banyak Dipercaya Para Apa ya Penggemar Dan kolektor Yang pengen punya Karya Custom Dari Bali Dari Kalimantan Dari Jakarta Bahkan Dulu customer kita Banyakan luar kota Oh bukan di Jogja 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 waktu itu Juga komunitas Dan Orang yang sedang Harley Kan masih Sedikit Ya gak banyak Kita fokus disitu Setiap acara kita Riding Jadi permu kita Riding Riding ke acara Orang tau kan kualitasnya Karena Dipake Iya dipake Mereka kenal di acara Abis itu ke Jogja Ngeliat tempatnya Mereka mungkin juga ngecek Yang jangan tempatnya gak ada Oh ternyata ada tempatnya Saya juga bilang Ini tempat kita Jadi kami gak akan kemana-mana Mulai dikirim Karena trust itu penting banget Di misi sini ya Betul Orang kadang ngeliat karya Tapi Bener gak ya Bisa dipercaya gak Proses ini kita bangun dari nol Tumbuh 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 Akhirnya 2007 Kita dapet Customer yang Pengen bangun Performance custom Jadi custom dari nol Dari frame Dari Semuanya lah Masukin mesin Masukin ini Jadi bukan Motor yang kemudian dirubah Bentuk Ini gak Mesin sendiri Sendiri Kita pesen mesin Mesin Transmisi Part-part semua Dari katalog Dari katalog kemudian Part itu kita Jadiin satu disini Frame nya kita konsep Sendiri Bodi kita bikin sendiri Nah motor itu Akhirnya jadi Tongga kita Itu motornya Erwan Adiansah Membalap Motocross itu Dan motor itu Setelah selesai Memenangkan banyak Lomba-lomba custom Lokal 2007 2007 2005 kita start 2007 Kita bawa motor Custom 1 Yang namanya X-Quick Ke Malaysia Waktu itu dapet Second runner up Di Kuala Lumpur Pesertanya ada Dari Indonesia Dari Malaysia Dari Thailand Singapura Dan dari Jepang Jepang Asia Tenggara Dan cukup banyak Juara pertama dari Jepang First runner up Dari Thailand Yang second runner up Motor saya Nah itu mulai Kita confident Ternyata kita bisa kok Kita mampu kok Menang itu Kita dapat undangan Di Acara di Jepang Di acara Coolbreaker 2009 2009 2009 atau 2010 Lupa saya Dua tahun Setelahnya Terus kita bawa motor Motornya Motor Temanya Sangat tradisional Motor Sporter Waktu itu Hanya kita ambil mesinnya Frame bikin Bodi bikin Dan yang menarik adalah Paintingnya itu Batip Sama full ukiran Maksudnya kita Oh di Semua Metalnya Iya Dan Itu Dapat Apa Saya waktu itu Hanya mengirim aja Tapi ada Apa itu Apresiasi Apresiasi yang kita dapat Bonus lah Apresiasi Terus berikutnya Undangan-undangan Dari luar Mulai bermuncul Seiring Bengkel juga mulai tumbuh Mulai Dikenal Bukan hanya Komunitas Motor Kita nyebut merek ya Motor Harley Tapi Mulai dikenal Penggemar secara Umum Perjalanan kita ke Jepang ini Juga membawa impact Karena setiap kali Kita acara Mereka tanya Oke Dulut Kemarin aku lihat Kamu bawa karya Sekarang kamu bawa lagi Emang gak ada builder lain di negara kami Oh ada 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 apanya Terus ada gak event kayak gini Ada Oke kalau ada Teman-teman Bartawan tuh minta diundang Kan gak ada kan Mas Lut bilang aja Adanya ada event Disitu ada kontes Tapi eventnya Ya event Bukan khusus kontes Nah Akhirnya Ter-challenge Ter-challenge Saya Ngobrol sama Ayaya Sama An di Narita Waktu itu ingat banget Kita udah bohongin Beberapa orang ini Masa kita diundang lagi Harus bohong lagi Udah Itu 2011 Tahun depan kita bikin ya Acara Udah Dan saya minta An Kamu survei Kira-kira potensinya gimana Challenge Untuk peserta yang utama Gimana Yang akan display Bala macem Sponsor saya gak terlalu banyak berharap Karena event pertama Pasti orang belum tau kan Oke Ayat bilang Oke kamu merapat ke builder-builder Adik saya ini Nah saya coba Ngerangkai konsep Nah Itu Aan survei Mas Kayaknya berat loh mas Kalau kita bikin sekarang Karena Peserta gak banyak Juga Media-media pun Kita ajak ngobrol Mereka gak Karena mereka taunya Custom itu Hanya pemanis acara Bukan sebagai konten utama Nah disitulah Challenge Saya sama Tim kecil ini Ada 3 orang Udah lah No or never lah Jalan Iya Kata LB Pesli kan gitu No or never Kita jalan aja Aan bersandain Kalau jalan Siapin kantong mas Ini kayaknya gak ada Berdarah-darah Iya Udah Kita dengan segala Ekspektasi kita CEC 3 hole Kita sewa 2012 2012 Kita sewa Di review nih Sama Ayat Yang ikut pesertanya Baru 20 Heap Bootnya kosong Ini gak ada Waduh Gimana ini Akhirnya seminggu Dua minggu sebelum hari H itu Saya ingat banget Dari 2 hole Kita potong jadi Separuh Jadi Jadi 3 hole Jadi 2 hole Jadi 2 hole Satu hole kita lepas Itu pun untuk Penuh-penuh Kita minta semua komunitas Activate-nya di dalam Yang rencananya di luar ya Skateboard Kita taruh dalam BNB kita taruh dalam Biar kelihatan rame Tapi gak rame juga Saya ingat banget 2012 AC-nya JEC itu Terasa dingin Di tulang saya Karena emang kosong Atau mungkin karena Gematernya ya Habis itu Mikir biling nanti Yang akan kita Bayar Tapi yaudahlah The show must be go on lah Sarah waktu itu Pada bilang sukses Meskipun ketir-ketir Sama bedara-bedara Orang gak tau ya Itu Beda tipis Ya itu Respon orang Oke Sukses Kita bikin event kedua Kita udah announce Bikin event kedua Aan udah kasih tau Mas kita Lihat tahun kedua ya Kalau dari tahun kedua ini Ternyata Belum Menyentuh hati sponsor Kayaknya kita harus Siap-siap Untuk tutup Unjuk diri lah Unjuk diri Habis itu Mundur diri Jadi sebelum mundur Unjuk dulu Unjuk dulu Tapi habis itu mundur Betul Yang kedua itu Brand-brand Besar Bahkan brand cigaret itu Mulai lirik Tidak Tidak Hanya beli space Mas Spacenya tak beli aja Dia pengen jualan aja Iya Itu yang kemudian kita Apa ya Tapi dari karya luar biasa Tahun kedua itu udah Karena di tahun pertama Terinformasi dengan baik ya Tahun Kedua mereka udah nyiapin karya Khususun ke custom face Ini sisi positifnya Penggel-penggel custom Semua responnya bagus Kita mulai berani Promo yang lebih masif lagi Harapannya Tahun ini bisa Ada coverage lah Baik itu dari penonton Maupun dari sponsor Maupun dari booth Yang mereka Kalau Kalau Uang pendaftaran Kita bikin Semurah mungkin Kita pengen Teman-teman Enggak membebani Karena udah Kalau Kita ngomongin Jogja Udah ke Jogja itu udah cost Effort ya Iya udah effort Nah Oke Tahun kedua aja Ternyata hasilnya Kurang lebih mirip Walaupun berkurang Iya Ya Ini Warming dari adik Saya Dari Aan Udah lah Kita udah bikin dua kali lah Udah lah Biar diterusin yang lain-lain lah Waktu itu kan Banyak brand lah Terutama Jakarta Terutama media juga Pada bikin acara-acara gitu Mirip-mirip ya Walaupun formatnya masih modifikasi Belum custom Kita Coba lagi Saya cari Penguat hati Tahun ketiga Custom Fest 2015 Udah lah Gasi lagian Mau unjuk diri Serius nih mas Serius nih Iya Udah Dengan apa yang kita punya Alhamdulillah Dapet sponsor Wah Saat mau menyerah malah Dapet sponsor Wah itu Luar biasa lah Kayak Kayak kita bilang Ini Walaupun belum Klimak bener Tapi ini klimaknya kita Iya Ketika dua tahun Berhadara Ada sponsor masuk Udah Kita mulai Ngerin sesuatu itu Secara proper Kalau kemarin kan Secara budget Iya Sekarang secara ideal Iya Karena udah ada yang menggayai Nah itu Mulailah Ada tantangan kita Kerjasama dengan brand Otomatis kita Di hadapan pada kontrak Harus bekerja Profesional Bayangin aja Bengkel custom Belajar bikin event Sekarang Dapet sponsor Harus Bikin Jadi EO proper Ya itulah proses evolusi Yang kita Kita lakukan Mulai belajar banyak hal Pelan-pelan Kita tata Bisa jalan Sampai sekarang Mulai Ada sponsor Kita undang Banyak lintang tamu lagi Jadi intinya Kalau di custom FAST sih mungkin Ini lebih ke Charity event Charity event itu Kita bekerja Tidak untuk diri kita Tapi untuk hidupin Community Untuk gedein community Persis Iya Karena kan Komunitas sendiri Butuh asupan Asupan Ide Asupan Spirit Nah Salah satunya Untuk asupan itu kan Kita harus punya Cost Punya Capital Karena itu akan Pasti akan jadi Cost kan Untuk memberikan asupan itu Jadi setiap tahun Kita undang Bintang-bintang tamu Yang selama ini Hanya jadi Apa ya Mereka hanya lihat di Majalah Mereka hanya lihat di Youtube Mereka hanya lihat di Instagram Kita bawa ke Jogja Kita bawa ke custom phase Nah Asupan-asupan itu yang bikin Mereka itu lebih Ter-challenge lagi Apalagi mereka Memberikan Apa Spirit Ke builder-builder muda Dulu saya seperti kamu Jadi dia menurunkan ya Saya dari kota kecil Kayak Contohnya Yuichi Yuichisawa Dari zone custom box Dia tinggal di Siga Siga itu Kalau Kuyutu masih naik Di pegunungan lagi Yang dingin banget disitu Saya kesana Kaget Dia dari pegunungan ini Karyanya bisa dikenal Jepang Bahkan seluruh dunia Spirit itu yang mau ditulang Spirit itu yang kita bawa Dan ternyata Memang Matter Itu ya Itu match banget Bahwa untuk berkarya itu Nggak harus move ke kota besar Kita bisa tetap Di kota masing-masing Tapi setiap tahun harus Bawa karyanya ke Tempat yang Ya ke tempat yang benar Gitu Kominans gitu ya Iya Makanya custom face Kita bikin satu buah Apa ya Bahasa saya sih Ini adalah sebuah Tempat besar Jadi melting potnya Orang dari mana-mana datang Harusnya ngobrol dari awal tadi Nanti di edit ya Jadi custom face itu Melting pot Jadi Kalau kita ngomongin Custom face Mungkin Orang akan lihat Ini sebenarnya Kalau begitu masuk Ini fun apa Karena disitu ada motor Ada mobil Ada Skateboard Tenan-tenan juga Ada tattoo Ada tattoo Ada BMX Ada skateboard Yang di era-era awal ya Yang kesini Skate-nya kita Take out Terus ada Musik Di luar Ada Stunzan kuliner Macem-macem Ini melting pot Ide awal Simple Pertama kali kita punya tagline itu This is our garage Ini garasi Karena orang yang seneng Beli motor mobil baru Mesti mainnya ke showroom Tidak ke garage Ke bengkel Tapi kalau anak-anak yang seneng Motor custom Itu mainnya ke bengkel Ke garage Bukan ke showroom Bukan ke showroom Dan ekosistem garage itu sesuatu yang berbeda Iya ya garage Kayak gini Dengan segala kotornya Dengan segala Ya orang bilang Makanya ada Tracer garage Kalau masuk ke garage Mesti ada Ada sesuatunya Ada tracernya Nah Gearage-nya besar ini Memwadai Semua Apa Activity Di dalamnya Waktu pertama Banyak orang menanyakan Gearage-nya yang mana Ya gearage-nya yang ini Yang kamu masukin ini Tinggal Waktu itu Custom Pass punya Satu buah Apa ya Satu buah tugas ya Satu buah Misi Misi yang harus dilakukan Karena Anak motor Masih jadi anak motor Anak mobil Masih jadi anak mobil Anak tattoo Anak tattoo Anak BMX Anak BMX Anak musik Anak musik Tugas kita gimana Bikin mereka itu nge-blend Ah oke Nge-blend Akhirnya Aktivity-nya kita tarik Kita tarik sana Kita tarik sini Kita tarik sana Kita tarik sini Dan muncul banyak Potensi baru malah Iya Akhirnya kalau Kita ngomongin Perjalanan 10 tahun kemudian Lahirlah builder Dari anak BMX Lahirlah builder Motor custom Dari anak hot road Anak musik Yang dulu Hanya seneng Motor Hanya jas motor Akhirnya jadi kolektor motor Akhirnya jadi Malah Jadi biker Yang kita kadang Rasa malu Lebih 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 Ini jadi melting pot Besar Yang anak Anak mobil Anak-anak Mobil yang kemudian Suka motor Iya suka motor Kemana-mana Mobil pickupnya Dinaikin motor Saya juga heran Kamu naik motornya kapan Enggak pokoknya Ini asik lah Jadi melting pot itu Yang melting pot itu Yang sekarang ini Udah terwujud Itu yang juga menjelaskan Kenapa mas Lulut Juga bekerja sama Dengan para seniman Ya JNN itu Untuk Buka ruang itu Kalau cerita Tentang Art Island Kita gak Gak lepas dari Sosok beberapa orang Art Island Sendiri kita gagas Karena Kita pingin Ada teman-teman Seniman Itu yang mau Nengok ke CIC Nonton Custom Fest Kemudian memberikan Apresiasi Orang bilang Kalau kamu pengen Ada Apa Di situ itu Ada Ikannya Ya kamu harus ada Airnya dong Biar ikannya Mau ke situ Nah Kita Bekerja sama Dengan dua sosok Yang pertama Dengan Bram 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 juga Kawan Baik juga Itu yang Kita minta in tolong Di awal-awal Mengagas Art Island Terus perjalanan Beberapa kali Event Bram ngomong sama saya Aku udah Anu nih Yang Pengen masuk itu Lebih banyak lagi Ke acara ini Kayaknya Kamu harus Contact satu nama ini Siapa Harry Pemat Nah ini orang Ini juga Konca dewe Akhirnya ketemulah Sama Harry Pemat Ngobrolin Ternyata selisih Bener mas Aku juga pengen Menemukan Seniman ini Ke CIC Nonton ini Ngapresiasi Ini Dan aku juga Pengen Temen-temen Seniman Punya mainan Baru Akhirnya Adalah Kolaborasi Antara Custom Fest Dengan Mas Harry Pemat Nah Harry Pemat Kalau belum tahu Ini sosok Di balik Bebornya Art Jok Dan juga Art-Art Indonesia Art Bali Art Bali Mas Harry Pemat Akhirnya Satu ruang Di manage Secara serius Sama Mas Harry Pemat Dan setiap tahun Kita Kalau ke Custom Fest Bisa nikmati Motor Custom Mobil Hot Road Sepeda Low Ride Dan lain sebagainya Dan ada satu tempat Kita bisa mengerti Karya-karya seniman Terkenalnya Jogja Itu dikelola oleh Mas Harry Pemat Art Island Art Island itu ya Nah di pospun Ketemulah saya Mas Harry Pemat Disitulah Saya dapat Bullying Yang tidak akan menah Saya lupa Bahwa Cah Custom Ternyata Mengwet Bikul Tak pikir Tak pikir Riding Yang dinding Tak pikir Tatawan Ternyata Takut Tata Ya saya ngomongin Gak mungkin Mas Di KIC Ijen gak turun Gini-gini Loh Berarti Cah Custom itu Sedemikian Anu toh Cara pikirnya itu Cuman mentok disitu Ini saya bilang Ini manusia satu Memang brengsek Terus gimana Ya kan kalau gak ada Di CEC Cari tempat lain Tapi apa mungkin Nampung segitu Masif Ini jangan masif Bikin sesuatu yang berbeda Bikin lebih ke Lebih ke art gallery Saya tanya Aku gak punya kapabilitas Disitu Sopo Senggara ngepangi aku Di open Dia ngomong Kamu gak tau Bahwa punya temen Mulai lah Ada Aan Segala Bercanda 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 Besoknya Ternyata Aan dateng Ngobrol sama Mas Yedri Pemat Lebih intens Tiba-tiba Saya diomongin Mas ditunggu Di JNN Udah Kita ngobrol Udah Sini aja Gini-gini Ternyata Hal yang gak pernah Saya pikirkan sama sekali Jadi 2020 itu Saya bikin event Saya selalu Mengkonsep Dan meletakkan milestone Kecuali 2020 Saya harus ngakuin Bahwa Itu lahir Karena collapse Sama Harry Pemat Akhirnya Kita bareng-bareng Monsep Itu pun juga gak lama Sebentar Hanya obrolan kosong Yang akhirnya jadi Easy Karena waktu ngobrol itu masih kosong Kita gak pernah tahu Gimana memulainya Gimana Ngerekrut Temen-temen Yang biasanya Bawa karya Masif gitu ya Banyak sama temen-temennya Bingar-bingar Kita bikin acara yang Sangat Intimid nantinya Akhirnya 2020 Terjadilah Acara Custom Fest Yang sangat berbeda format Dan itu menjadi tanda era juga Selain bahwa Ingatan akan dibully Tadi Iya Bahwa di saat Dunia custom Culture Di seluruh dunia itu Shutdown Karena Lock Jogja custom fest Tetap Jogja custom fest Tetap Ya Thank you Mas Harry Pemat Terus istilah yang kemudian sangat populer Ini lebarannya Anak-anak custom Lebarannya anak custom itu Istilah Dari awal ya Saya pastinya gak tahu Tapi Waktu itu saya namakan Orang yang senang custom itu Jamaah custom dunia Jamaah custom dunia Jamaah custom dunia Jadi suka Untuk bercanda-bercanda Dan itu akhirnya Jadi Kayak Panggilan Panggilan Apa Untuk orang datang ke custom fest Nah Waktu di JNM itu Itu bener-bener Ibadah custom Keluar Kata-kata baru Ibadah custom yang sangat kusuk Intimate Karena tadi Dan waktunya juga rentangnya Dua minggu Ya Di luar itu Yang paling gila adalah Teman-teman Tim custom fest Itu Support full ya Support full Itu juga Salut lah Saya punya Punya Kebanggaan terhadap Tim custom fest Custom fest 2020 Karena bayangin Biasanya kita ngerunning Dua hari Selesai Ini dua minggu Ini dua minggu Konsep baru sama sekali Iya Tidur disitu Padang orang Oh iya Enggak akan keluar dari Ruangan itu Di ruangan itu Karena kalau keluar ruangan Ketakutan kita kan juga Waktu itu Di ruangan itu akan lebih aman Gak akan ketemu orang-orang lain juga Ya ketemu sama tamu-tamu yang Maksudnya bawa Buktian Kita anggap Ya Sehat Mereka sehat lah Walaupun mungkin ada yang bikin-bikin Kita gak tau lah Oke Jumping lagi ke Lebaran Lebaran custom ya Lebaran custom itu Kenapa dibilang lebaran custom Mungkin Tahun ini Seorang builder Bawa karya Seorang penggemar custom Bikin motor Untuk dibawa custom fest Tapi mungkin tahun besok Tidak Tentu Tahun besok lagi tidak Tapi kemudian tahun ketiga Dia bikin lagi Cuma mereka akan tetap datang Ke custom fest Karena untuk Ya itu tadi Update Melting pot Ketemu Ibadah custom itu tadi Orang butuh asupan Spirit wheel Ya Di custom fest Makanya Tidak berlebihan Kalau kemudian Di custom fest Kita ketemu orang Dari berbagai penjuru dunia Yang Itu Disatukan Dengan spirit custom Hanya di custom fest Passionnya utuh Ya Orang akhirnya Di situ Ada yang cuman Kangan-kanganan Ada yang kemudian Ada transaksi Ada yang Kemudian Dan orang di situ Tiba-tiba Dapat Barang yang sudah sekian tahun Dia cari Hanya di custom fest Suasanya kayak lebaran ya Iya Suasanya kayak lebaran Saling ketemu Kangan-kanganan Besok kalau anu kan Eh bro Eh bro Nah itu Cerita tentang Dari sisi lebaran Custom Dari sisi Perekonomian Custom fest itu Sepuluh tahun berjalan Tahun ini Tahun ke sebelas itu Ditunggu-tunggu Para pelaku Karena Di custom fest lah Mereka Apa Bisa berharap Ada Perputaran Ekonomi Ada transaksi Kalaupun tidak on spot Habis itu Oh ada follow up nya Iya Sebagai contoh Setiap kali Custom fest Mereka udah nyiapin Produk-produk terbaru Produk-produk terbaru Dia sampel-sampelnya Untuk di custom fest Dan waktu di custom fest Mereka modalnya Ada kartu namanya Sebanyak-banyaknya Dikasihkan orang Dan setelah custom fest Biasanya Ada follow up Follow up Dan yang follow up Yang sudah masuk Di kita ya Mas Bisa gak dibantu Kenapa Ini ada orang dari Itali mau beli Barang saya Saya belum pernah Ngirim ke sana Mas Lulut jadi Tempat untuk Membantu mereka Ya Kita Kita membantu Tapi transaksionalnya Mereka Kita gak terima Buka pintunya Kita tidak terima Apa ya Charge fee Atau apa Enggak Gak ada itu Kita gak Gak pengen tahu Bentuk uangnya Kita hanya membantu Terus ada lagi Yang kontak dari Purbalinga Mas Kita di Dapat orderan Dari Malaysia Nah Purbalinga itu apa Kenalpot Kenalpot Oke Jadi bisnis Kenalpot Jadi di Purbalinga itu Dulu kan ada pengerajin-pengerajin Kenalpot Kalau dulu mereka hanya bikin Kenalpot replika Replika motor-motor yang dijual di pasaran Gitu Di replika KW-nya lah Bahasanya Nah sekarang kita arahkan mereka Udah gak usah Tapi bikin Produk unik Buat Dunia custom Dan mereka jual lebih tinggi Karena ada value Yang orang gak bisa beli di tempat lain Kewahnya ada Ada value Waktu dia bikin Kenalpot Atau produk-produk custom Nah Mereka tanya Oh yaudah Paling gampang sebenarnya Lewat kantor pos Tapi lama Akhirnya Mereka coba transaksi Jumlah kecil Yang kemudian Grud-grud Sekarang udah jumlahnya besar Jadi custom face punya peran Untuk menghubungkan mereka Dengan buyer-buyers ya Lebih tepat ruang aja Ruang ya Ruang Karena Yang harus aktif Yang harus kemudian Si produsennya itu Iya Kalau kita ngomongin Custom face itu Satu kolam besar Itu ada Ada Ikan macem-macem Ada ikan teri Ada ikan Mungkin lele Ada ikan Hiu Ada ikan paus juga Paus bukan ikan tapi Paus Paus ya Tinggal Mau mancing apa Siapkan pancing yang cocok Untuk mendapatkan Iya Mendapatkan hasil sesuai Yang diharapkan Terus juga ada Transaksi dalam tanda petik SDM Temen dari Malaysia Dateng Nyari Painter Oh Dia ketemu painter-painter Temu disini Kemudian Bawa ke Malaysia Kerja di Malaysia Ya saya bilang Ya oke aja Di sana Celerynya lebih bagus Terus ada yang Cari tukang ketok Tukang kenteng Dia lebih seneng Dia disini Karena apa Kerjanya halus Craftmanshipnya Di sini Ya craftmanshipnya bagus Jadi custom phase kalau kita ngomongin tujuannya purposenya so many things Ada yang kemudian disitu hanya sekedar dateng lihat lihat oh si bikin ini bikin ini bikin ini besok aku mau bikin ini ah Jadi ngasih ngisi ruang yang belum diisi Ya Kayak survei ya Ya Kayaknya ya kalau lebaran custom saya pikir tidak berlebihan lah Tapi dalam prosesnya kan Mas Lulut menemukan bahwa itu jadi melting pot dan kemudian kayak social empowering juga selain ekonomi ya Ya Itu emang by design dibuat di awal atau itu tumbuh organik aja Tumbuh organik Tumbuh organik Tumbuh organik Cuman konten-kontennya akhirnya kita kuatin Sebagai contoh gini Di custom phase itu banyak yang kemudian bawa spare part yang bekas-bekas gitu ya Dulu hanya kita Dulu hanya kita bikin tempat Kelitian lah bahasa Jogjanya Jual part-part bekas gitu Kok ternyata ini malah Dicari orang Tumbuh Akhirnya kita wadain kita kelola lebih profesional lagi Kita kotak-kotakan Karena perjalanan kalau kita bikin mark Apa ya Apa ya Kelitian tuh kayak pasar bebas Free fight competition gitu Mereka komplain Mas itu itu bukan bekas itu Baru itu Baru itu Baru tapi buatan Cina yang harganya dimurahkan Iya Kita harus proteksi Oke Nah kita harus atur Tatanya-tanya disitu biar bagus Akhirnya tumbuh Itu selalu di custom phase hadir? Ada setiap tahun dan itu punya penggemar yang Kelitian yang custom phase Oh iya Dan mereka sudah berevolusi dari barang yang biasa dia Dijumpai dimanapun jadi barang yang sangat nice yang spesifik Iya Jadi Mereka sayang Kalau cuman di custom phase mereka jual barang yang di tempat Tempat biasa ada Sementara marketnya orang-orang yang tanda-tanda pedek Ini dari seluruh Indonesia ngumpul Dan ini anak motor Ya Udah Cari yang memang benar-benar spesifik ditaruh disitu Laku dan akhirnya orang berpikir Oh kalau cari yang aneh-aneh udahlah custom phase saja lah Mereka biasanya Orang jika ngumpulin Nunggu momen itu ya Lebarannya Iya Terus contoh lain lagi adalah Banyak penggemar Apa ya Barang-barang rare Yang langka hampir nggak ada gitu Iya itu datang ke custom phase Yang rare dan hubungi dengan otomotif ya Dari mulai Apa Signe Lama-lama itu Signe lama-lama Terus Ada barang-barang Barang-barang antik lah Yang Logo lah Lambang lah Hanya orang-orang Custom ini yang ngerti Iya Dan ngasih value atas barang itu ya Akhirnya mereka ngumpul Jadi apa ya Jadi itu tadi Organik itu Hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan yang harus Akhirnya kita wadahin Nah itu kayak Contohnya itu dapat di customer stop itu Satu biji Itu Mustang Saya tanya Ada nggak yang kedua Nggak ada Kalau ada Saya kontak Sampai sekarang nggak kontak lagi Ya udah saya beli satu aja Tapi kan keren di pajang gitu Ya Ya Contohnya kayak gitu Jadi Mungkin Banyak Event lain yang Sifatnya jual Apa ya Part gitu ya Ya jual part Kalau disebut aja di Jakarta Ada tumblek-blek Ada part jual Tapi kalau di customer lebih spesifik Gitu Dan marketnya juga mungkin agak berbeda juga Ya Jaga untuk yang tumbuh organik itu tetap sesuai dengan misi dan rencana atau purpose awalnya custom face gimana Mas? Ya Kita Cerah statunya itu Kita harus menginkubasi mereka Inkubasi ya Kalau nggak Iya Kalau nggak kita kasih ruang Mereka kegencet Sayang kan gitu Padahal dia punya peran juga Iya Untuk jaga komunitinya ya Itu jadi warna di custom face Ya Akhirnya banyak aturan yang mungkin orang juga sebel di custom face Mau jualan udah bayar aja di cek Barangnya baru panda Itu sebabnya Mas Ya itu memang mau dijaga seperti itu Inkubasinya Orang organik tumbuh dengan value yang sama Iya Terus di custom face harus jual barang-barang otentik Itu udah mulai Adik saya siayat itu agak freak kan Wah itu tembakan itu Nggak bener itu Oke Nggak tengin Nggak boleh jual Sampai dia juga Loh saya kan udah Bayar Beliput Ya hak saya Nggak boleh Kalau custom face nggak bisa Kita punya hak untuk nentuin Kalau nggak Yaudah ini Ini pertama dan terakhir Ini yang terakhir aja gitu Sebesar udah nggak boleh gitu Ini Mas Lules yang menjaga custom face nya Dan juga para pengunjungnya Dan jamaah nya itu sebenarnya Iya Jadi kita sih Apa ya Mas ya Kita menjaga orang itu datang dengan tujuan pengen mengapresiasi karya Ini banget banget kita jaga 2019 kita bawa bintang tamu yang waktu kita kontrak belum booming Tapi gara-gara si Gofar melakukan interview dia terus kemudian boominglah Sobat Ambiar yaitu Mas Didi Kempor Kita kontrak jauh-jauh sebelum itu Kita masih dapat angka itu waktu itu 18 juta Datangin Mas Didi Iya Almarannya jauh-jauh hari Tapi deal terakhir kita bayar sekitar 40 juta Karena udah terkenal Gara-gara si Mas Gofar itu Nah Kita terpaksa menutup publikasinya Didi Kempor ini Biar apa? Supaya nggak penuh Bukan tidak penuh Yang datang nanti masanya Didi Kempor Iya bukan masa customnya ya Nah Akhirnya kita bikin Apa ya yang menarik apa? Kebetulan Si Marjuki kesini Juki Juki ya Juki Muhammad ya Dia ada DJ Tapi bro aku memangnya apa bro? Apa ya? Waktu itu aku cuma bercanda Aku Bok gaweknya jenggel Apa Anu lah acara kasusas Oh ya minggir itu ya? Kas-gas-gas itu ya Oh gas-gas-gas Ya 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 Itu Kas-gas-gas Itu organik juga itu Dealnya nggak tahu Nggak pernah ada deal Ini mau ngapain-ngapain Terus Udah Nanti ya ini Kas-gasnya di panggungnya Kasempes Ya harus di panggungnya Udah panggung Kas-gas-gas Aku nggak ada video klip ya Apa yang ada video klip? Akhirnya ada temen Mas Heri Gede digital itu Gudang digital Gudang digital itu Bantuin bikin videonya Bantuin Kasempes Terus Mas Mas Si Juki Mau Bikin Ini ya Aku nggak Wess tak sponsoring Gak apa-apa Sponsoring Ya itulah Jogja itu kenainnya itu Puzzle-puzzle itu bisa connecting Ya ya Nah Terus Jadilah video klip Jadilah Apa Jingle Kasempes Yang Menurut saya sangat Kasempes banget Gitu ya Terus Juki yang kita angkat malahan Bukan Si Didi Mas Didi Kempotnya Nah Kita bikin malah bikin tarian Untuk Gas-gas-gas segala Biar balancing Biar balancing Ya Mungkin ini Anu ya Orang bilang Kasempes ini Apa ya Nanti klimak Tapi ya inilah Kita jaga Biar yang dateng itu Memang tujuannya mau nonton custom Mengapresiasi Mengapresiasi Iya Mengapresiasi Video nya itu juga video motor banget Apa Kas-kas itu Bikinnya di rooftop Ambarukmo Partner kita juga Royal Ambarukmo Di mal nya dia Malem-malem Saya ingat banget Juki dateng sama timnya Langsung take disitu Semalem Semalem itu kelar Di edit Besoknya udah tayang Organik banget Nah kan Jogja tadi Mas Lu nyebutkan Puzzle itu Connecting the puzzle Gimana menemukan Puzzle-puzzle itu Dan kemudian bisa nyatu Nah Kalau ngomongin puzzle-puzzle itu Tidak lepas dari Jogja sendiri Punya potensi festival 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 besar Akhirnya kita sepakat berhimpun Namanya Jogja Festival Ok Ya Forum Jogja Festival Ketua nya Apa Heri Pemat Nas Pemat Terus Sekarang ada Yang Handel Dintan Ada Bram juga Nah Kita Duduk bareng disitu Kita bisa Bilang Apa sih Yang kita saling bisa support Jadi emang dari kesediaan diri Untuk memberi Bantuan ya Saya gak tau kalo di kota lain Tapi yang di Jogja Kita kerasa banget Itu Itu Pure Organik Tidak ada campur tangan Pemerintah Tidak ada campur tangan Ini bener Itu kenapa Joki dateng naik festa Opa Sengsot Aewani Itu Khas banget itu ya Iya Khas Jogja banget Sama waktu ada acara Art Jog juga Kita merasa Apa sih yang bisa kita bantu Dari custom fest Untuk Art Jog Itulah Saling Saling Apa Support itu Puzzle ini kan Cuman tinggal butuh trigger Untuk bisa Saling konektif Kita beruntung Saya Saya Sangat Sangat anum banget Beruntung Tinggal di Jogja Dan Kasemfest lahir tumbuh Dan tetap di Jogja Dan tetap di Jogja Saya gak bisa bayangkan Kalau Kasemfest itu Tunggu mungkin Di kota lain Apresiasi atas karya itu Akhirnya Mungkin akan berbeda Kalau di Jogja kan Orang bisa nonton motor Bisa bolak balik Yang diobrol ini bukan Ini harganya berapa Ini Ngambor catnya gimana ya Itu percakapan yang Beda obrolannya Yang kadang saya Eh dan Itu besinya Berarti di Tempah sedemikian rupa Di roll dulu Baru kemudian di las Mungkin kalau di kota lain Yang di Yang di obrol ini kan Ini kira-kira berapa ya Harganya berapa bro Dijual gak bro Mungkin ya Mungkin ya Spirit kotanya membantu orang Mempercakapkan sesuatu Dengan Iya Topiknya ya Iya Itu yang buat Kasemfest ya Akhirnya Tumbuh Sebagai Salah satu Acara Custom Culture Dunia Yang punya warna Karena saya bilang punya warna Ternyata Setelah teman-teman Dari luar Tokoh-tokoh custom Builder-builder Dari luar Datang ke Kasemfest Kasemfest itu Mereka bilang Sangat unik Karena kalau di negaranya Acara motor Ya acara motor Mungkin mobil ada Acara musik mungkin Hanya sebagai Kecil lah Tapi disini itu Kayak semua Nyatu Jadi melting pot Terlalu Tadi connecting Iya Itu yang mereka bilang Yeah It's different event Custom Fest Dan mereka yang seneng adalah Disini datang anak-anak muda Sementara di tempat Negara-negara lain Ya Tata-lata custom fest itu tua-tua Apa? Acara custom itu Kan idiomnya orang mengkustom itu Udah settle Secara finansial kan Yang basic-basic udah kelapa Sementara di sini anak-anak muda. Yang modalnya kadang nggak cuma gas berapa ya. Gas, gas, gas. Tapi tadi, menarik bahwa masing-masing akhirnya menemukan tempatnya untuk kemudian terkoneksi. Model bisnisnya ketemunya gimana, Mas? Kalau orang kan ngomong, wah ini keren nih chatnya, nyampurnya gimana. Itu akhirnya kan ini bisa run atau bisa jalan, kan harus ada model bisnisnya. Gini, kalau kita bisa bicara di custom phase, bisnis yang ada di custom phase itu ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah boot-boot. Di custom phase ada boot ya. Boot itu memang dia para pelaku yang related sama dunia custom. Baik itu mungkin clothing, mungkin sepatu, mungkin spare pack, ya si gago lifestyle-nya ada di situ. Mereka biasanya udah prepare jauh-jauh hari. Untuk hadir di situ. Ya, karena custom phase bukan hanya jualan. Memang ada yang sampai sold out. Sampai kayak sepatu apa, Bandung. Si Exodus. Mas Galeh. Itu pernah main ke sini. Kenapa Mas? Mas, saya cuma mau salaman. Kenapa? Saya membawa satu grand mag sold out. Bagi saya itu bonus. Tapi di luar itu banyak yang kemudian menemukan market setelah custom phase. Karena di custom phase mereka nggak sempat beli, nggak sempat hanya ngambil kartu nama, foto, iya. Eh, gago itu. Too much. Ya, mungkin kalau wawancara Mas gago, iya kan. Sampai dia sekarang bikin logo baru untuk custom phase. Kemudian aku tanya. Betapa tempat atau event itu jadi kesempatan untuk sekaligus muncul baru kan. Nah, saya juga sudah ngomongin banyak teman-teman. Di custom phase kalian harus bisa mengambil ceruk peluang. Karena apa? Yang kalian cari semua ada di situ. Tinggal kalian bisa. Pintar-pintar tadi. Pintar-pintar tadi. Ngambil apa nih? Iya. Bahkan kalau kamu ngomongin market luar negeri, banyak di situ datang. Nah, itu kita ngomongin yang tenan-tenan. Ya, tenan. Satu model bisnis. Terus kalau kita ngomongin dunia custom, teman-teman para pembuat spare part, itu juga menggunakan itu sebagai media launching produk baru mereka. Kayak dia bikin triple T baru, mereka promo. Lihat nanti di custom phase. Terus kenal pot baru, bisa dilihat produk baru kami di custom phase untuk promo. Jelas, itu mereka tempatkan priority. Terus kalau di luar itu lagi ada teman-teman builder. Teman-teman builder itu ajang show off dan ajang mereka naik kelas. Ya, kita nggak mungkiri. Untuk start, biasanya mereka pakai motor-motor kecil. Ya. Custom. Nah, mungkin motor kelas motor mesin bebek ya. Honda, choppy cup, gitu. Begitu karya mereka bagus, apalagi bisa dapat nominasi. Ada orang yang percaya mungkin garap yang CC-nya lebih gede lagi. Mungkin dari yang 100 CC naik ke 200 CC. Nah, ajang mereka untuk itu. Sama yang mungkin ini ada yang mulai naik yang lebih gede lagi. Terus di custom phase bagi builder itu nggak ngomongin menang kalah. Tapi ngomongin absen. Kamu hadir nggak di situ? Ya, kamu hadir nggak. Tahun ini kamu ada apa? Motornya apa? Karena kan karya-karya custom itu kita capture. Ya. Kita dokumentasikan. Dan dokumentasi ini selama satu tahun kita sebar ke media-media luar negeri. Jadi jangan heran kadang-kadang bengkelnya hanya bengkel yang mungkin orang kaget. Bengkel kecil, tidak di kota besar, tapi bengkelnya majalah-majalah luar negeri. Itu kan sesuatu ya. Iya. Itu pride yang menurut saya nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Kalau hanya mungkin diliput majalah gitu biasa, lokal udah biasa lah. Terus mungkin ada potongan-potongan interview di YouTube. Kan banyak juga kan orang dari luar itu datang. yang khusus untuk bikin liputan di YouTube. Vlog ya. Iya, vlog ya. Nah, potongan capture-capturean itu kalau yang mawawancara orang luar atau motor dia ada di, bangganya luar biasa juga. Iya, iya. Nah, terus ya jelas kalau karyanya nanti bisa dapat apresiasi, dapat award. Efeknya akan. Efeknya akan. Efeknya akan. Ya. Pencul lah ya. Paling nggak tahun depan. Ditunggu. Apa? Customernya sudah ngantri. Karena udah dipentaskan. Iya, itu kan impact ekonomi yang terjadi. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit, custom fast sebenarnya nggak ngambil manfaat banyak ya. Justru memberi manfaat ke community atau ke para orang yang ada di kolam itu. Kami-kami ya. Saya, terus mungkin tadi ada Aan, ada Yayet. Hidup kita tidak ada di situ. Kita punya bisnis yang lain. Memang betul custom fast dikelola secara profesional untuk dapat income. Karena kita butuh income untuk membesarkan event. Iya, betul. Karena apa yang kita dapat tahun ini akan kita habiskan di tahun depan. Tahun depan. Itu pasti. Jadi kita dapat income besar tahun ini, kita bisa bikin program yang lebih gede lagi di tahun depan. Selalu begitu. Kita bisa memberikan banyak asupan. Ya, yang tadi. Asupan spirit, asupan... Ke community ya. Ya, ke community. Kaya dulu. Mas. Mana mas? Bawa itu tokoh custom yang juga tokoh skateboard. Strip Caballero. Bagi mereka dewa. Ya, ya. Skateboard Strip Caballero. Kita diem-diem aja. Tahu-tahu custom fast kita bawain. Wah. Dunia skateboard. Eh, boh. Boom. Gitu. Karena hal yang mereka hanya lihat di YouTube, di majalah ada di custom fast gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan butuh cost. Ya, ya. Dan kita nggak mungkin minta sponsor yang nggak related sama itu untuk bayarin seorang Strip Caballero datang ke custom fast. Ya, custom fast sendiri yang bayarin. Sama seperti tahun ini. Kita mendatangkan satu motor, eh, satu mobil yang itu juga di dunia Volkswagen itu mungkin sangat-sangat mobil yang ditunggu. Karena jarang muncul gitu. Sebelum-sangat mobil mobil mobilnya Mr. Sige sendiri dari Moon Ice. Sama lima motor custom yang di Jepang itu base-nya. Salah satunya adalah motor yang dibuat oleh Luck MC. Ownernya adalah Mr. Flea. Red Hot Chili Piper. Barang-barang. 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 Itu dia. Barang-barang. 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 Kita ngobrol di Forum Festival, salah satunya dengan Mas Sahyo, yang salah satu orang yang merunning Jogja VW Festival. Kita bikin event di Jogja itu, harapannya nggak usah banyak-banyak. Harapannya bisa jalan aja udah senang. Karena apa, di tiket mahal ya nggak akan orang mau datang gitu. Jadi jangan benar berharap bikin event di Jogja itu yang benar-benar boom. Kecuali kita jadi promotor gitu. Bikin apa acara promotorship ya, entah balap, entah musik, beda. Cara-cara yang sifatnya festival, ya begitulah Jogja. Tapi kalau masa depan per-customan di Indonesia, apa yang perlu kita lihat lebih jauh nih? Kalau bicara custom, kami-kami pelaku custom, ya spiritnya ini kalau ngomongin ikan, ya ini airnya. Kita sampai ke apa pun akan main kayak gini. Cuma kalau mas pertanyaannya adalah masa depan dalam artian perkembangan, sedikit banyak semua itu tergantung dari peran government, dari pemerintah. Sementara ini minim atau bahkan tidak ada? Peraturan yang ada di negara kita itu sebenarnya mengkebiri perkembangan dunia custom. Karena aturan itu dibuat untuk industri besar, tidak industri yang sifatnya rumahan seperti saya ini. Kalau kita disuruh mengikuti aturan-aturan itu, jelas. Tidak. 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 Yang mungkin turunan aturan yang ada, tapi lebih spesifik untuk pengembangan dunia custom. Kalau kita ngomongin di luar, seperti di Amerika, bengkel custom bisa tumbuh, berkembang. Bahkan kliennya adalah orang-orang VVIP, karena karya mereka bukan murah. Dan ruminya para pesohor mereka yang pakai. Iya, yang beli orang-orang timur tengah. Kalau kita ngomongin lagi di Jepang, yang beli orang dari Amerika, dan itu VVIP. Terus si Mr. Kurosu dari Ceris Company pernah bikin motor buat Brad Pitt. Diimport langsung ke Jepang. Selain faktor ekonomi kan sebuah kebanggaan. Nah kenapa pemerintah kita tidak berpikir juga hal tersebut. Bikin aturan yang memang, aturan itu bisa diterapkan dan diikutin. Jangan hanya peraturan yang sifatnya, kepalanya dilepas, ekornya dipegangi. Ditarik, ya. Artinya nggak bisa jalan juga. Nggak bisa jalan juga, gitu loh. Dan saya yakin kalau pemerintah punya keperdulian dan niatan tulus, dunia custom ini berkembang, bahkan akan menjadi penghasil devisa buat negara. Saya yakin banget itu. Karena kan teruji kan, craftsmanship-nya. Semua ngakui, mas. Kedetilannya karya itu ya. Jadi jangan kemudian pemerintah berpikir industri yang masif, tapi industri yang handmade. Jangan salah, kalau Royce paling mahal handmade loh, mas. Ya semuanya tuh sampai detil. Dan harganya kan mahal banget. Dan harus pesen sekian lama baru jadi. Nah, ini yang saya mungkin di obrolan ini mengetuk ya. Para pemangku kebijakan, pembuat kebijakan, itu untuk punya aware lah. Mau dikemanain lagi nih, kaya-kaya anak bangsa ini. Yang notabene yang hidup di sini anak-anak muda loh, mas. Kalau mereka bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri kan tidak membanding negara. Iya, dan mereka juga nggak mengganggu juga, malah mensupport kan. Iya. Kalau kita review satu motor custom, kita nggak usah ngomongin yang motor-motor kayak ginilah. Motor-motor yang kecil ya. Iya, kecil ya. CB ya tadi ya. Oke, saya mau bangun nih. Saya nggak punya bengkel ya. Alatnya lengkap. Lengkap gitu ya. Saya beli motor CB. Kemudian, K saya bawa ke minimal bengkel last lah. Kalau nggak punya duit ke builder, bengkel last. Pengen dibikin-bikin gini-gini. Kira-kira tukang lastnya dapat bayaran nggak? Dapat. Dapat income ya. Tukangnya dapat. Tukangnya dapat. Terus kemudian, oke. CB tahun tua harus di-freshkan lagi mesinnya. Copot mesinnya kirim ke tukang mesin. Direbil mesinnya. Beli spare part. Mekaniknya dapat. Mekaniknya dapat. Mekaniknya dapat. Pengen spare part dapat. Wah, kurang cakep nih. Mesti di-chrome nih. Wah, chrome. Bawa tukang chrome. Dapat kan mas? Tukang lagi ya. Sudah, dapat cakep. Kenalpotnya kok jelek banget nih. Sudah tambal-tambalan. Bikin ke tukang kenalpot. Dapat. Selesai semua, bawa ke tukang cat, di-cat. Catnya dapat. Balik lagi dirangkai. Minimal tukang kabel dapat. Elektrikalnya ya? Iya. Ban masuk, ban butut. Beli ban, toko ban, pasang ban. Dapat. Berapa? Rangkaian panjang. Tujuh balik tadi. Dikalikan berapa? Dikalikan berapa ratus motor. Berapa juta orang yang anak muda sekarang senang itu. Impact ekonominya saya pikir mengular, mas. Iya. Dan itu saya pikir pemerintah harus aware gitu. Bukannya udah kan. Presidennya sering pakai motor-motor custom. Kalau acara-acara yang membutuhkan support dari publik atau masa. Terima kasih Pak Jakowi. Sudah membuat masyarakat Indonesia tahu custom. Cuman next step mungkin Pak Jakowi bisa bantu bagaimana dunia custom itu tumbuh berkembang, Pak. Iya. Nggak dipakai cuman buat kampanye. Atau cari mas aja. Tapi tadi ya belum kejahat, Mas Lulut. Di awal kan keluarga mengharapkan sesuatu. Terus Mas Lulut menekuni ini. Titik di mana akhirnya keluarga? Ya wes lah. Memberikan ruang. Dan kemudian terbukti sih. Berkontribusi untuk community. Tidak seperti yang dibayangkan orang tua. Tapi fine. Oke. Titiknya itu lucu. Titiknya itu... Pak wali kota. Pak wali kota sekarang. Iya, Pak wali kota sekarang. Eh, Pak Heri Jutong. Apa sepeda tuh, Mas Heri juga. Pak Heri. Itu motornya minta di custom disini. Oke. Nah, potnya katanya terlalu sepi. Oh. Ingin agak di... Bunyikan. Terus kita custom gitu. Kita bikin seoriginal mungkin, tapi masih anu lah. Suaranya masih terdengar lah. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut gitu. Ya, kalau dia seorang wali kota Maki itu oke lah. Atau orang nganalin lah. Ini Pak Hali lewatnya. Terus selesai, habis itu banyak part yang minta dihanokan ke kita. Nah, tiba-tiba ada satu pertemuan PKK. Oke. Nah, salah satunya, ibu saya kan penggerak PKK. Pengerak PKK Bajiro. Itu di... Kalau ibu tinggal di Glekasari gitu. Oke. Di salah satu kesempatan, beliau ini bilang bahwa kemandirian dan kreativitas judulnya. Sebagai contoh, dia nunjuk salah satu bengkel di Bajiro. Itu namanya udah sampai dunia itu menang-menang acara di luar. Di Jepang nih. Kita bangga gitu. Di Malaysia gitu. Itu ibu saya baru tahu. Dari orang lain. Ya, datang kemudian ke Pak Wali bilang, Itu yang di Bajiro lulut bukan? Iya pak, itu anak saya. Wah ibu. Salah amin. Bangga banget ibu punya anak gini-gini. Nah, itulah momen turning baliknya ibu saya. Dan akhirnya ibu mengakui, Mama mengakui bahwa ini sebagai suatu kerjaan. Dan bukan mas lulut yang bercerita, tapi orang lain yang bercerita. Dia yang bercerita otoritatif banget. Pak Wali kok. Berarti itu 2009-2010. Iya. Jadi selama itu saya dianggap tidak punya kerjaan. Jobless. Saya kalau ditanya apa? Jual beli motor, mah. Lebih mudah menjelaskan daripada berdebat. Iya. Karena orang tua ya tetap harapannya setelah sekolah, ya kerja kantoran lah. Jadi BNS lah. Jadi mungkin di era sekarang, orang-orang, orang-orang tua lebih terbuka. Iya, sekarang ya. Wah. Lihat potensi anaknya. Iya, melihat dunia custom juga punya potensi. Bahkan seorang presiden pun naik motor custom. Kan artinya ini ada peluang lah untuk maju. Ya cuman majunya, kalau cuman gini-gini terus ya majunya ya hanya gini aja. Harus melompat ya. Harapan saya sih, saya punya mimpi bahwa dunia custom itu tadi kita bisa ekspan ke luar negeri. Dan ini pelan tapi pasti berubah jadi industri. Meskipun skalanya kecil ya. Dan memberi banyak kesempatan lain untuk tumbuh. Karena saya tahu celahnya tidak banyak, tapi potensi marketnya besar. Yang saya cerita tadi, kenal pot bisa jual sampai ke luar negeri. Terus kemudian, tanki aluminium yang kayak gini. Itu kan kalau di luar harganya cukup lumayan mahal. Sementara kita bikin di sini, ya SDM juga nggak terlalu mahal. Artinya daya saing kita dari sisi harga, dari sisi kualitas? Wah, tinggi kita, daya saing kita tinggi. Ya itu tadi, cuman mungkin perlu sih kebijakan. Jadi sebenarnya sih support tidak melulu uang ya? Persis, ya. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama pejabat, kita ngomongin support itu, wah kita untuk alokasi ini sudah nggak ada mas. Lah pak, siapa yang mau minta duit pak? Kebijakan, pemihakannya. Ya, terus pendampingan yang paling penting. Karena ada teman yang dapat order sebenarnya, order motor utuh untuk dikirim ke luar negeri. Tapi karena memang aturannya tidak memungkinkan, ya batal. Di batal, jadi ceritanya ada salah satu pabrik wine di Eropa, itu mau bikin maskot bike-nya itu di Indonesia. Dia taunya dari Custom Fest. Oh, craftsmanship-nya. Ya, dari majalah, Custom Fest, terus kontak-kontak-kontak-kontak. Dia minta dibikin ya? Ya, kita dikontak, mas bisa nggak di jebatani? Oke, kita cek email. Wah, kalau yang diminta motor seperti ini, susah. Karena kita regulasinya nggak memungkinkan. Dia ingin full handmade, tapi full paper. Oh, keluarin dari sini. Nah, yang paling mungkin adalah beli motor, kemudian ada paper-nya di Custom di sini. Ya, dia nggak mau. Karena jadi terlalu mahal kan, beli satu motor utuh dulu di Pretelling kan. Akhirnya nggak ada titik temu. Nah, titik di situ yang sebenarnya pemerintah punya peran ya, mas. Iya. Memberi ruang untuk karya-karya yang dibangun secara custom itu punya suratnya atau letternya tadi. Iya. Saya ingin sebenarnya pemerintah juga bikin survei. Apakah benar sih yang diomongin dulu tuh? Impact-nya dunia custom itu semenikian mengular gitu. Nah, dari survei yang dilakukan secara independen itu harapannya pemerintah punya porsi. Saya kadang-kadang jealous gitu. Jelasnya gini, ada bidang-bidang yang kemarin selama pemerintah disupport full sama pemerintah. Full. Ya, saya nggak usah sebutin nanti jadi problem lah gitu. Pemerintah... Gede-gedean. Iya, gede-gedean. Sementara kami-kami ini, ride dari Merak sampai Padang Bay, itu denger keluhan curhatan bengkelnya tutup. Karena nggak ada orderan. Terpaksa harus alih usaha. Terpaksa dibubarkan bisnisnya karena nggak ada. Nah, tuhan-tuhan nggak ada, Mas. Itu. Yang ya... Ya, harapannya kalau pemerintah udah ada perhatian di situ, akhirnya bidang ini, dunia custom ini dilihat pemerintah. Ya, kita tunggu survei independennya sih. Yang menyatakan bahwa... Jangan saya, kalau saya nanti kan berpikir. Saya pengen lah kayak dunia musik ya contohnya. Selama pemerintah, kemudian pemerintah memberikan support. Apa yang kemarin ya, animasi. Terus teman-teman seniman. Tapi, dunia custom nggak ada. Itu dia. Nanti kan dari ngobrol sama Mas Visnu, harapannya kan... Kan yang nonton orang banyak. Pak pejabat, pak pejabat. Terakhir nih, Mas. Tadi kan Jogja jadi tempat. Dan tadi juga di Jepang juga ada yang dari daerah kecil. Ya, Siga. Dan sering kan di, apa, dalam tanda petik diremehkan. Ah ini event daerah nih. Mas Lut melihat itu. Oh iya. Terutama kalau udah ketemu sama sponsor-sponsor yang maha besar. Apa? Respon Mas Lut gimana? Saya biasa sih ketemu orang yang kemudian meng-underestimatkan kita itu biasa. Cuman, biasanya sih saya minta tim, haan, kelihayat, kirim undangan. Biar mereka datang. Karena kalau cerita itu nggak akan sama dengan orang datang, melihat, mendengar, dan dia punya... Merasakan. Dia bisa merasakan atmosfernya customer space. Baru dia tahu. Oh ini beda. Oh ini memang event yang lahir, tumbuh dari passion. Terus juga ada kadang kita ketemu calon sponsor yang, oke, kita mau support dengan value sekian. Tapi saya maunya nanti, Mas, yang di depan itu, kita mau bawa motor-motor ini dipacang di sisi-sisi ini. Jadi, ini kok malah ngacak-ngacak event gitu. Sering, Mas, gitu. Itu ya. Iya. Terus kalau nggak, oke, kita berapa tahu biayanya. Oke, sekian persen saya ini. Berarti saya apa ya? Gold ya. Cuma saya mau, brand saya ada di tempel. Gimana perasaan, Mas, punya motor custom yang udah di custom, sedemikian lupa, minta ada brandnya di tempel. Mending nggak, Pak. Nggak, Pak. Maaf. Bagi yang dari idealisme yang mau dijaga juga. Iya, itu dia. Mengapresiasi karya. Iya. Ya akhirnya yaudahlah. Customer space tumbuh anusara embryo aja. Organik. Organik aja. Nanti kalau ada sponsor yang jodoh, kita akan jalan bareng. Tapi saya percaya bahwa semua yang dilakukan dengan niat tulus dan baik, itu semesta akan mengamini. Wah, mantap. Ini nih, berarti. Sesuatu yang dikerjakan dengan tulus, itu semesta akan mengamini. Yang tadi, connecting puzzle itu aku ketemu juga. Tiba-tiba Juki datang, apa yang bisa aku bantu? Iya. Sekas, sekas, sekas. Itu dia. Tapi perasaan diremehkan, malah itu kayak memberi kekuatan, itu membuktikan juga ya. Jadi gini, Mas. Pembuktian itu, saya pikir sudah bagian dari diri saya ya. Saya tumbuh di bengkel di kota kecil. Awal mula kita tumbuh pun udah diremehkan. Sama mungkin customer-customer yang dari kota besar lah. Datang ke sini dengan, wah kalau segitu mahal banget. Gue kalau membangun di Jakarta nggak sampai segitu. Bisa tuh setengahnya. Segitunya. Ya udah. Akhirnya ya kita udah terbiasa bahwa, ada satu kata-kata yang selalu saya bawa adalah, mari bicara dengan karya. Karena itu lebih pure gitu, nggak main statement-statement. Iya. Bahwa karya itu ya, dia karya nggak akan berbicara gitu. Kalau dia memang punya kualitas, ya kualitasnya akan berbicara juga. Kalau dia nggak punya kualitas, karya itu ya mau diomongin ini ngabisin sedemikian mahalnya, ya tetap aja gitu. Iya, biarang karya yang berbicara. Iya, mari bicara dengan karya. Kalau dia mehkan, okelah nggak apa-apa, penting karya gitu. Sama customer fast kan sekian tahun juga, bahkan mungkin ada beberapa yang bilang, wah itu terlalu idealis, itu terlalu komersial. Tapi kenyataannya setiap tahun para penggemar customer dari seluruh Indonesia menjadikan itu sebagai ruang untuk apresiasi karya-karya dia. Realitanya kan seperti itu. Dan itu purpose yang mau diperjuangkan terus-meneruskan ya. Kalau kami-kami di customer fast, fokus mendengar apa yang diminta teman-teman yang memang selama ini butuh ruang. Itu diakomodasi di sini. Iya, bukan orang yang butuh panggung, bedanya. Butuh ruang dan butuh panggung ya. Butuh panggung biasanya butuh tangan ya. Kalau ruang ya untuk komunikasi. Iya, itu. Ini lulusan komunikasinya keluar. Butuh ruang dan butuh panggung. Dan ini ruang buat kita. Kita bercerita dan akhirnya saya mendapat beberapa hal yang oke, berangkat dari Jogja, berangkat dari Remeh kan, akhirnya orang menemukan karya yang berbicara. Dan ibu tadi, mamanya kan, akhirnya juga mendapatkan, apa istilahnya, pernyataan dari orang yang dia nggak duga tentang karya Mas Lut. Dan akhirnya saya pun demikian. Thank you Mas Lut. Siap Mas. Ngobrolannya dan mudah-mudahan ini memberikan energi yang buat saya juga sama Mas Lut untuk bisa terus menjaga lebaran-lebaran berikutnya untuk kita service. Oke. Maju terus dunia custom Indonesia. Mari bicara dengan karya. Wah, mantap ini. Mari bicara dengan karya. Sampai Pak Heri Sudianto menjelaskan kepada mamanya Mas Lut. Dan Mas Lut bingung. Kok Pak Heri yang ngomong? Akhirnya menganggung. Sampai Pak Heri Sudianto menjelaskan kepada mamanya Mas Lut.